Anda masih menyaksikan Kompas Jember bersama saya, Angga Wisudawan. Saudara, konser musik jazz bernuansa pegunungan kembali digelar di kawasan Lereng Gunung Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada 14 Oktober 2017. Pagelaran jazz The Ijen ini sangat memukau para penikmat musik jazz karena menyatukan keindahan seni musik dan alam pegunungan. Anda pasti sudah penasaran, berikut liputannya. Alunan nada Syahdudan Ritme Mengalun tersaji dalam pagelaran konser musik jazz The Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Konser yang digelar di Lereng Pegunungan Ijen dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini menghadirkan sang maestro musik jazz yakni Faris Rustamunaf atau yang dikenal Faris RM. Faris membawakan belasan komposisi lagu, mulai dari nada kasih, hasrat, cinta, hingga sakura. Musik bernada melu klasikal dan bernuansa pop ini mampu menyebabkan rasa dingin yang menyelimuti lereng pegunungan Ijen dan membuat penonton semakin larut dalam hangatnya lirik dan nada cinta musik jazz. Konsep jazz The Ijen membuat para musisi bisa tampil lebih fresh dan santai, karena digelar di alam terbuka dengan menyatukan unsur keindahan seni dan alam dalam satu panggung pertunjukan. Musik Ya, yang luar biasa pertama adalah apresiasinya. Saya sendiri sebetulnya berangkat dari ranah musik pop, tapi festival-festival seperti ini, JASI Ijen ini sangat mengangkat martabat kami, memberikan tanggung jawab yang lebih kepada kami untuk juga melestarikan lagu-lagu nasional, karya anak bangsa, dan mengolahnya menjadi satu presentasi yang menarik dan membuat kenangan bagi orang. Tapi yang jelas, saya sebagai musisi nasional yang memiliki beberapa akses internasional, saya ingin mempromosikan jazz The Ijen ini menjadi event jazz internasional. Insya Allah, saya akan. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap musik jazz, event tahunan yang sudah keempat kalinya digelar ini untuk mengembangkan potensi wisata Gunung Ijen dengan berbagai pesona alam di dalamnya, mulai dari pemandian air panas belawan hingga api biru kawah di Jjen. Di sini yang jelas kita menyatukan musik dan alam. Kesatuan musik dan alam itulah yang sebetulnya ingin kita tawarkan. Dan ini adalah kegiatan yang betul-betul menghibur bagi masyarakat. Penyelenggarannya gratis. Kalau di tempat lain itu dikomersialkan. Di sini kita sediakan secara cuma-cuma untuk menghibur masyarakat. Jazz The Ijen selalu menjadi daya tarik wisatawan, baik lokal maupun manca negara. Setiap kali event ini digelar, jumlah pengunjung di Gunung Ijen meningkat drastis dan seluruh hotel penginapan penuh pengunjung. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.